Intro Aku ada untukmu selepas senja, diselepas senja Aku ada untukmu selepas senja, diselepas senja Halo, 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 apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast selepas senja episode ke-58 Kembali lagi bersama gue Alice Leons yang selalu nemenin lo di podcast ini Maaf ya, minggu lalu gue gak bisa menemani kalian yang biasa dengerin podcast ini Karena memang jadwal pekerjaan gue gak memungkinkan untuk gue masuk Ataupun kok masuk sih untuk mengerjakan podcast ini atau untuk bikin podcast ini Jadi sebenarnya sih kalau mau diikutin dengan keadaan dan situasi 2 hari lalu Jadi kalau, kenapa gue gak on cam hari ini Kan waktu itu gue pernah sempat bilang ya Gue lagi pengen mencoba untuk yang kalau di Youtube Gue emang on cam kalau untuk di Spotify untuk audionya Tetapi Jadi Dua hari yang lalu itu Gue Ada insiden Insiden yang Aduh Ampun Udah gede Maksudnya udah gede gitu ya Masih gak hati-hati juga Jadi Waktu 2 hari 2 hari ya kalau gak salah Iya 2 hari Eh Apa 3 hari yang lalu ya 2-3 hari yang lalu lah Gila gue waktu aja lupa Jadi 2-3 hari yang lalu Gue itu Kan memang punya Apa ya Darah gue rendah Biasa kan kalau orang darah rendah itu pas begitu bangun Itu agak gelap sedikit baru Bisa Jalan Darah gue rendah banget soalnya Dari dulu itu Memang sudah seperti itu Dan memang Guanya sendiri sebenarnya Punya Reflek Reflek ya Kalau misalnya pas Segi bangun Itu gue pasti akan Berhenti dulu Jadi maksudnya Misalnya dari tempat tidur Ataupun dari duduk Ataupun dari jongkok Gue akan berhenti dulu Untuk berdiri Beberapa detik gitu Terus udah gitu Gue langsung baru bisa jalan Memang seperti itu Dari zaman muda pun Seperti itu Dan entah kenapa kemarin Gue tuh lagi terburu-buru Terburu-buru Sekali Jadi begitu Gue Bangun Langsung gue lari Lari ke serimpet Gue gak tahu Itu datangnya Dari memang Dari darah rendah gue Atau Ya memang Kaki gue aja Belum siap untuk Apa ya Saling berkomunikasi Satu dengan yang lainnya Keserimpet jatuh Bibir gue nyum lantai Dan Ya Meninggalkan Jontor Jontor Di bibir gue Bibir atas gue Jadi sekarang lagi bengkak Dan Memang Dalam tuh Kalau gue sempat ngeliat gitu ya Kayak ada robek dikit Gak Gak panjang sih Sekitar satu sentimeter Satu sentimeter lah Di luar juga Di maksudnya Di kulit luarnya Itu juga ada Garis gitu ya Dan bedarah Memang bedarah Waktu itu Namanya juga Nama gue kan diambil dari Muhammad Ali ya Jadi Begitu gue Gue jatuh Itu harus bangun lagi Ya iyalah Masa jatuh terus Tergeletak Diem aja disitu Gak lucu banget Jadi gue Ya gue Gue ngeliat gitu ya Wah gila bedarah Ya itu satu rumah Panik lah Laki gue turun Dari kantor gitu kan Si Anak gue juga Pada lari Menanyakan Ada apa Ada apa Ada kejadian apa Kenapa tadi Ada seperti bunyi Gubrak yang kencang sekali Padahal ya Sebagai Mami-mami Gue selalu kan Kalau misalnya Anak turun dari tangga Anak kegila larian Pasti dari kecil sampai besar Selalu yang namanya Reflek Bilang Eh Jangan lari-lari Nanti jatuh Eh Jangan lari-lari Nanti jatuh Pelan-pelan Nanti jatuh Ternyata itu Terjadi pada dirinya sendiri Betapa malunya Saya Tidak bisa Mengimplementasikan itu Di dalam kehidupan Dan di dalam diri Saya sendiri Nah itu akhirnya Gue mendengarkan Petuah-petuah itu Dari anak gue Hati-hati Makanya Mah Hati-hati Kalau jalan Jangan langsung Kalau lari Juga pelan-pelan Lari pelan-pelan Mana ada Yaudah Akhirnya Ya Ya gue Akhirnya Membersihkan luka gue Ngasih Di dalam tuh Yang biasa buat Apa Biasa buat Saryawan Yang cairan coklat itu Ya gue kasih Dan pedihnya Astaga Gue tuh Langsung Makanya gue ready Apa maksudnya Kok gue ready Gue Dalam keadaan Tiduran Supaya gue Enggak Biasanya gue Kalau misalnya Lagi saryawan Dikasih itu tuh Dengkul gue Lemas Dengkul Iya kan Kalau lagi saryawan Lagi cekit-cekitnya Lagi Bener-bener Lagi Lagi kronis-kronisnya Lo kasih itu Pasti Aduh Ampun Terus Di atasnya Gue kasih Salep Ya sekarang sih Lukanya Dalam dan luar Udah membentuk layer Udah ketutup Tapi tetep Jontornya masih ada Walaupun Udah gak sebesar Yang kemarin Tetep aja Gangguan Di saat gue Lagi pengen ngomong Itu Tersiksa banget Makanya Dari kemarin Kalau pas lagi Temen gue Atau misalnya Klien gue Lagi Ada komunikasi Dan misalnya Dari telepon Telepon aja deh Gak usah Gak usah zoom-zooman Gak usah Video call Video call-an Gue Teleponan aja Kenapa sih Lu tumen banget Biasanya Lebih enak Kalau misalnya Ada visual Gitu kan Ketemu Enggak Enggak Mendingan Dari telepon aja Soalnya Lu Lu gak perlu Ngeliatin Gue juga males banget Ngeliatin Bibir gue Yang jontor Ini Kalau kata laki gue Kamu jadi tambah Judas deh Muka gue Gak usah jontor aja Udah Judas Gitu kan Udah kayak Mau makan orang Apalagi Kalau jontor Ya gitu Jadi gue tuh Dalam beberapa hari Memang Gue gak terlalu Banyak ngomong Tapi ini sih Udah makin reda Makin reda Cuman tetep lah ya Namanya Itu Kalau gue Mengingat-ingat Kejadian Beberapa hari lalu Itu Nyium lantainya Gue Kayak napsu banget Gak pelan-pelan Gak ada romantis-romantisnya Itu yang namanya Kayak nyaplok Gitu kan Dan Dan ya luka Yang kayak robek Di dalam itu Ya pasti ngadu Sama gigi gue Untungnya Syukur Alhamdulillah Puji Tuhan Gigi gue gak kenapa-napa Itu ya Biasanya kan Kita ya Kalau gue sih Kalau gue ya Di dalam Kemalangan Di dalam Ada Masalah Di dalam Kesulitan Gue tuh selalu Kadang-kadang Orang mikir Selalu ada syukur Selalu ada untungnya Ya iya Kalau lu pengen Mendramatisir Satu masalah Yang ada Lu makin babak belur Makin Merana Makin meratap Tapi kalau kita bisa Nih ngeliat Segi Segi Apa ya Segi untungnya itu Syukurnya itu Kalau aja Misalnya lebih parah Karena apa Gue Itu jatuh Tepat di ujung tangga Jadi sedikit lagi Jadi Rumah gue tuh Kalau misalnya yang Kamar mandi di bawah itu Ada turun sedikit Nah itu gue di ujung tangga Karena gue nyimpen Sepatu olahraga gue tuh Di sisi sebelah kiri Di pinggiran tangga Untuk naik ke atas Jadi ada tangga Naik ke atas Ada tangga turun ke bawah Nah turun ke bawah tuh Menjelang ke Apa tadi gue pengen ngomong Kamar mandi Nah gue tuh Pala gue tuh Udah di depan Jadi Yang gue cium itu Adalah lantai Pas di Mau jeglokan Mau ke step Anak tangga Di bawahnya Dan gue Ya untungnya Adalah Kalau aja Gue ketemu Sisi yang Lebih tajam Ataupun gue Sampai ke bawah Itu kan bakal Nyusruk Dan Pasti lebih parah lagi Gitu loh Pasti lebih parah lagi Yang gue ngebayangin Gitu ya Untung gue berhenti Disitu Masih disisi datar Jadi cuman Ya jidat gue Gak kepentok Karena Yang ada ngambang Jadi yang kehantem Cuman mulutnya Gitu kan Jadi ya Enggak Enggak Yang Parah banget Anak gue yang Nomor satu Itu yang ngeliat Posisi gue pas jatoh Karena dia lagi Dia lagi main Dan Makanya dia Enggak Enggak ngeliat Ya gak ngeliat lah ya Orang lagi seru main Terus Pas dia dateng Begitu Udah selesai gue obatin Terus dia tuh sempet gini Untung ya mah Tadi mama tuh udah di ujung banget loh Kalau misalnya sedikit lagi Itu udah Apa Udah 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 ke Bawah gitu kan Udah Ketangga itu Dia aja udah bisa mikir itu Iya ya Untung ya Untung gak apa-apa Giginya juga gak apa-apa Giginya juga gak ada masalah Kepalanya juga gak kebentur Telinga dan lain sebagainya Ya maklum ya bo Gue kan udah Udah umurnya yang Udah Harus Harus hati-hati Dalam menjaga Benturan-benturan Ya gitu Yaudah Akhirnya gue Gue Obatin Dan Udah bisa mulai Banyak ngomong Tadi pagi juga Tadi gue sempet yang Aduh gue bikin podcast gak ya Tapi kemarin Minggu lalu gue udah skip Masa sekarang skip lagi Yaudah lah Akhirnya Bisa kok Karena waktu abis jatuh Itu aja Sebenernya gue tuh pengen ngambil Si Yang tadi gue ceritain sama lo Gue pengen ngambil sepatu olahraga gue Karena buru-buru Itu dia Jadi keserimpet jatuh Nah itu Pas lagi saat gue Berpikir Gue olahraga gak ya Nyut-nyutan Abis berdarah Ini masih gak enak banget Rasanya Gitu kan Iya rasanya tuh Satu badan tuh gak enak Karena kehantem Badan juga kehantem Tapi Yang gue rasain sih gak ada apa-apa Tapi Ya itu Kepala Bukan kepala Pikiran gue tuh mulai bermain Udah Gak usah Olahraga hari ini Kan kamu masih capek Masih sakit Itu bibirnya Masih cenat-cenut Masih ada luka Udah lah Tapi tiba-tiba Di sisi satunya lagi Percuma aja nama kamu Diambil dari nama Muhammad Ali Kalau kamu baru jatuh Kamu langsung berhenti Dan kamu langsung stop Ini Ini adalah penggambaran gue Dari cerita Saat gue ngasih Obat-obatan itu Yang bikin gue kayak Digebuk-gebukin gitu Terus Iya juga Enggak lah Enggak lah Gue Gue gak Gue akan Apa ya Ngobatin ini Dan gue akan berlari lagi Dan akhirnya Iya Habis selesai itu Gue mutusin Walaupun Emang gak sebanyak Ataupun selama Yang biasa gue lakuin Tapi Gue tetep Ya gue tetep lari Gue tetep Olahraga Tadinya Sempet Anak gue tuh sempet Melongong Ngeliat gue Loh Kok Gak sakit Sakit lah Cuy Loh gak ngeliat nih Itu waktu pertama kali kan Merah Bungkaknya Bibir gue udah kayak Stebel apaan Ya sakit lah Kamu gak ngeliat Tapi mama tetep Olahraga Iya Iya Udah lah Terus ya Udah Gue tetep olahraga Mungkin buat beberapa Dari kalian Kadang-kadang ada ya Karena Gue sempet Lagi ngobrol Temen gue tuh Sempet ngomong gini Lu Obsesi banget sih Lu sama olahraga Obsesi banget sih Sama nurunin berat badan Bukan Bukan masalah itu Masalahnya gue udah komit Tiap hari Gue mau membuka Hari gue Dengan olahraga Dan emang Gara-gara gue Banyak ina inu Ina inu Akhirnya Gue olahraga kesiangan Akhirnya Gue buru-buru Akhirnya Pikiran gue tuh Keseret-seret Maksudnya Gue tuh Gak fokus Nah itu kan gunanya Untuk fokus Kadang-kadang Kalau kita gak fokus Mau lagi nyetir kek Mau lagi masak kek Mau lagi lari kek Mau lagi jalan kek Walaupun jalan peran Kadang-kadang Waktu kita gak fokus Waktu kita misalnya Ngebiarin pikiran kita Kemana-mana Ya itu yang terjadi Kayak gue Bisa yang terjadi Seperti itu Apalagi kalau misalnya Lu kerja di dalam Misalnya Satu Satu Apa ya Satu Lingkungan Yang banyak Hal-hal Ya kayak Benda tajam Ataupun Alat-alat berat Itu kan pasti Butuh lo Untuk fokus Gak usah Kayak begitu Lagi nyetir aja Masalah lagi Nyetir aja Gue sempet Punya Temen Yang Sodaranya dia Karena Cuman ngeliat Padahal Dia gak bales Itu cuman Perberapa second Dia lagi nyetir Dia Dengar ada Masuk Bunyi Notifikasi Dia pengen Lihat itu Dari siapa Dibuka Tapi dia Gue gak tau ya Dia mikir apa Karena ya Udang Ya Dia gak Berfungsi Secara Normal lagi Ngomong segala macem Gak bisa Jadinya Paralise Seumur hidup Dikarenakan Hal tersebut Jadi dia Melihat Teks itu Perberapa second Terjadilah Tabrakan Makanya Kalau lagi Nyetir Sebisa Mungkin Mau siapa Pake telepon Mau hantu Belau Kayak ngapain Ngeteks Lu Mau lu lagi Ngapain Lagi berantem Sama siapa Atau lagi Ada Siapapun itu Itu Bahaya Banget Karena Lu nutup Mata Dalam Itungan Mungkin Cuman Tiga Itungan Itu Bisa Terjadi Apa Saja Yang Yang Apa Yang lu Pikir Gak Mungkin Mungkin Lu pernah Ngeliat Ada Satu Iklan Sosial Tapi Di luar Apa Gue udah Lama Banget Kayaknya Ngeliat Ini Jadi Kayak Mereka tuh Dimasukin ke dalam Entah Satu Sinema Atau Apa Jadi Itu Semua Orang Dimatiin Lampunya Dan Dan Waktu dimatiin Lampunya Ada yang Ditinggalin Atau Ada yang Diambil Apanya Jadi Blank spot Walaupun Sebentar Itu Bisa Ya Membuat Kamu tuh Membuka Kemungkinan Akan Segala Hal Nah Itu Dia Yang Bisa Terjadi Hati-hati Makanya Jangan Buka-buka Kalau gue Gue dulu Waktu awal Masih Sempet Masih Sempet Yang namanya Kalau ada Telepon Atau Ada Ada Message Gue sempet Yang suka Lihat Apa Nah Begitu Untungnya Gue dari Jaman dulu Tuh Udah Dengar Cerita Ini Dan Ini Temen Gue Yang Cerita Ini Adalah Saudara Deketnya Yang Terjadi Sama Dia Dan Dia Bilang Pokoknya Lu Jangan Pernah Jangan Pernah Ngecek Handphone Lu Saat Lu Lagi Nyetir Kalau Memang Itu Benar-benar Sesuatu Yang Urgent Kalau Benar-benar Ini Misalnya Pun Menyangkut Pekerjaan Lu Atau Sesuatu Yang Penting Lu Mendingan Minggir Mendingan Lu Stop Sebentar Baru Lu Cek Jangan Di Jalan Raya Karena Bukan Hanya Ini Mencelakakan Lu Tapi Ini Juga Bisa Mencelakakan Orang Lain Dan Orang Lain Itu Gak Cuman Satu Kadang-kadang Itu Bisa Menyebabkan Banyak Banyak Sekali Korban Dan Setelah Itu Ya Gue Sekarang Setiap Kali Misalnya Gue Harus Nyetir Gue Lebih Baik Gue Simpen Yang Namanya Handphone Gue Ataupun Gue Flight Mode Ataupun Gue Silen Jadi Nanti Gue Bisa Ngecek Jadi Gue Simpen Gue Nggak Mau Ngeliat Ngeliat Kecuali Kalau Gue Lagi Ada Di Kursi Penumpang Baru Dan Itu Pun Gue Kadang-kadang Kalau Misalnya Gue Lagi Nemenin Seseorang Yang Lagi Nyetir Gue Juga Ngebantu Supaya Mereka Ngeliat Karena Kadang-kadang Kan Gue Nggak Tau Yang Namanya Orang Lagi Nyetir Bisa Dia Lagi Pikirannya Kemana Kemana Jadi Gue Juga Bukan Cuman Menyerahkan Tanggung Jawab Keselamatan Gue Sama Orang Lain Tapi Gue Juga Merasa Harus Ada Disitu Merasa Harus Ya Gue Juga Ikut Andil Kalau Gue Lagi Sibuk Main Handphone Dan Dianya Mungkin Lagi Pikirannya Kemana-mana Seperti Misalnya Kalau Kita Apa Ya Ngeboking Taksi Online Ataupun Apalah Kendaraan Yang Kita Taksi Atau Apapun Itu Kan Kita Nggak Pernah Tahu Ini Orang Sedang Lagi Ada Masalah Apa Hidupnya Lagi Ada Kenapa Dia Lagi Bagaimana Moodnya Macem-macem Makanya Kadang-kadang Gue Kalau Misalnya Lagi Memakai Jasanya Mereka Ya Gue Kayak Berusaha Gimana Caranya Supaya Dianya Juga Di jalan Juga Tenang Karena Kan Dia Bawa Nyawa Dia Bawa Nyawa Gue Dia Bawa Dia Dia Misalnya Gue Bawa Misalnya Anak Gue Dia Bawa Nyawa Anak Gue Juga Orang-orang Yang Bersama Gue Dan Gue Entah Mungkin Mungkin Buat Orang Lain Lu Parno Banget Tapi Menurut Gue Ya Kita Nggak Bisa Itu kan Yang Kita Hire Waktu Lu Ngeboking Melalui Misalnya Aplikasi Itu Itu Kan Adalah Stranger Itu Adalah Orang Lain Lu Nggak Pernah Tau Dia Itu Mungkin Dia Abis Dimarahin Sama Buasnya Mungkin Dia Abis Berantem Di rumah Mungkin Dia Abis Ngelalui Apa Atau Dia Lagi Sakit Lu Nggak Pernah Tau Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Dia Dan Lu Pengen Ya Pokoknya Gue Mau Tau Gue Selamat Sampai Sampai Di Kalau Gue Ngerasa Ya Gue Ngerasa Kayak Punya Rasa Tanggung Jawab Sorry Ya Kalau Ada Latar Belakang Ujan Lagi Ujan Derus Banget Ya Ngerasa Punya Tanggung Jawab Setidaknya Bikin Dia Tenang Setidaknya Bikin Dia Lebih Konsentrasi Lebih Fokus Sama Apa Yang Sedang Dia Lakukan Kan Kadang-kadang Ada Orang Yang Nggak Sabaran Tetapi Kadang-kadang Kita Bantu Nah Hal-hal Kayak Gitu Gue Ngerasa Ngerasa Ada Ya Bukan Hanya Jadi Penumpang Walaupun Gue Harus Bayar Dia Dan Dia Harus Bertanggung Jawab Akan Keselamatan Gue Karena Gue Ada Disitu Dan Ya Itu Entah Kenapa Ya Gue Dari Dulu Punya Rasa Kayak Begitu Gitu Apakah Ini Aneh Mungkin Saja Gue Termasuk Tim Yang Kalau Misalnya Gue Lagi Ada Di Mobil Gue Tuh Bukan Tipikal Yang Tidur Kan Ada Orang Yang Misalnya Naik Kendaraan Terus Ya udah Pokoknya Begitu Sampai Baru Dia Bangun Ataupun Misalnya Apa Dia Naik Satu Kendaraan Terus Dia Sibuk Buka Gadget Apa Segala Macem Terus Dia Nggak Merhatiin Dia Nggak Mau Diganggu Dia Nggak Mau Dia Ngomong Ada Temen Gue Yang Benar Benar Kalaupun Misalnya Drivernya Ngajak Dia Ngomong Dia Akan Ya Bilang Teges Gitu Ya Tapi Itu Kan Kembali Lagi Kepada Orangnya Masing-masing Cuma Kalau Gue Misalnya Lagi Ada Dalam Kendaraan Apalagi Di saat Gue Nggak Kenal Drivernya Gue Pasti Akan Lebih Aware Lebih Waspada Lebih Waspada Dengan Keadaan Sekitar Dan Apapun Itu Yang Di Dalam Perjalanan Cuman Gue Mungkin Dari Kecil Memang Nggak Nggak Suka Yang Namanya Tidur Di Dalam Kendaraan Ya Kan Ada Juga Anak Yang Memang Gampang Gampang Untuk Begitu Masuk Dan Mulai Jalan Mobilnya Kan Itu Biasanya Ada Yang Langsung Cepat Tidur Nah Gue Kebetulan Emang Dari Dulu Gue Suka Duduk Di Depan Dan Gue Suka Ngeliat Ngeliat Situasi Dan Itu Mungkin Kebawa Sampai Gede Dan Kalau Misalnya Lagi Kaya Road Trip Sama Keluarga Gue Gue Jarang Banget Tidur Dan Biasanya Dulu Gue Memang Sering Sama Keluarga Gue Sama Bokap Nyokap Setiap Tahun Kita Pasti Punya Road Trip Kemana Ke Sumatra Ke Bali Pokoknya Kita Sering Road Trip Bokap Gue Sering Road Trip Nah Dan Itu Kan Pasti Berhenti Berhenti Kalau Udah Capek Udah 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 Cukup Untuk Nyetirnya Udah Lama Dia Pasti Berhenti Kita Istirahat Di Kota Ini Jalan Lagi Besoknya Nanti Berhenti Lagi Di Kota Ini Kalau Kayak Ke Sumatra Apalagi Yang Medan Jauh Nah Itu Pasti Berhenti Di Beberapa Kota Makanya Sekarang Juga Gue Waktu Ngejalanin Itu Sama Laki Gue Gue Pasti Oh Yaudah Pokoknya Kita Sebelum Maghrib Biasanya Kita Coba Yang Nah Berhenti Disitu Nggak Akan Diterusin Karena Juga Ngapain Maksain Kalau Road trip Itu kan Enakan Dinikmatin Di kota Ini Dulu Di kota Itu Dulu Jadinya Juga Begitu Besoknya Ngelanjutin Perjalanan Fisiknya Juga Udah Fresh Sagi Nah Jadinya Gue Selama Misalnya Lagi Dalam Perjalanan Yang Perjalanan Jauh Gue Tetap Bisa On Dan Bisa Gantian Juga Kan Nah Kayak Begitu Biasanya Juga Waktu Gue Lagi Bawa Mobil Laki Gue Juga Bakal On Dia Nggak Ngebiarin Gue Mungkin Dikarenakan Gue Selalu On Jadi Dia Juga Nggak Nggak Mau Ninggalin Waktu Gue Lagi Nyetir Dibiarin Sendiri Karena Tau Banget Kan Kita Kalau Misalnya Rasanya Nyetir Berjam Jam Dalam Iya Apalagi Kalau Misalnya Jalan Tol Bosan Begitu Bosan Ngantuk Hal-hal Yang Kayak Gitu Yang Pengen Dihindarin Kenapa Jadi Ngomongin Road Trip Ya Pokoknya Itulah Yang Gue Rasakan Makanya Kalau Misalnya Ngelakuin Apa-apa Ya Memang Harus Fokus Ya Kalau Nggak Fokus Nanti Kayak Gue Jatuh Nyum Lantai Itu Gue Mungkin Ya Kalau Gue Dulu Gue Nggak Akan Banyak Berpikir Ataupun Banyak Mengolah Ataupun Banyak Memproses Kenapa Gue Bisa Sampai Jatuh Apa Yang Gue Ambil Waktu Gue Jatuh Ataupun Berpikir Ya Hal Itu Jadi Gede Atau Jadi Luas Cuman Mungkin Ada Faktor U Juga Jadinya Gue Tuh Banyak Mikir Hampir Seharian Gue Mikirin Kenapa Gue Gue Udah Lama Banget Nggak Ngerasain Jatuh Yang Seperti Itu Gue Selalu Hati-hati Tapi Ya Itu Pengingat Kadang-kadang Kita Dikasih Masalah Kita Dikasih Kesulitan Kita Dikasih Satu Kejadian Yang 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 Pastinya Kadang-kadang Kejadian Itu Bikin Kita Melek Karena Kitanya Mungkin Terlalu Terbuai Ataupun Mungkin Terlalu Terbenam Oleh Satu Rutinitas Satu Perasaan Satu Pikiran Yang Terus Menerus Kita Biarin Dan Kayak Lu tuh Seakan-akan Tuh Digaplok Digaplok Bahasa Gue Digaplok Gitu Eh Maksudnya Disuruh Untuk Ayo Bangun Lihat Pelajarin Ataupun Lihat Situasi Kamu Apa Yang Harus Apa Yang Harus Dipahami Kadang-kadang Kan Kita Enggak Sadar Apa Sih Kekurangan Atau Apa Sih Kelemahan Atau Apa Sih Yang Enggak Kita Lakuin Dan Gue Mulai Oh Iya Ada Beberapa Hal Yang Gue Lakukan Dan Gue Terdistract Akan Sesuatu Dan Itu Bikin Gue Enggak Fokus Itu Menjalar Kemana Mana Otak Gue Jadi Otak Dimana Gue Melakukan Sesuatu Tapi Gue Enggak Bener-bener All out Disitu Gue Enggak Bener-bener Pay attention Disitu Gue Enggak Bener-bener Iya Konsentrasi Dan Merhatiin Step Gue Yang Pasti Gue Akan Terdistract Dan Yang Pastinya Ya Gue Bisa Oleng Dan Gue Bisa Jatoh Dan Itu Enggak Cuman Waktu Gue Jalan Atau Lari Itu Enggak Cuman Iya Waktu Nyetir Aja Dan Itu Kan Maksudnya Adalah Waktu Lu Berdiri Lu Kokoh Solid Dulu Jangan Kehilangan Keseimbangan Jangan Kehilangan Balance Dan Lu Harus Perhatikan Step Demi Step Yang Akan Lu Ambil Kita Pengen Melakukan Sesuatu Dan Mendapatkan Satu Hasil Ataupun Mewujudkan Sesuatu Dengan Terburu-buru Padahal Mungkin Pada saat Itu Kita Belum Siap Padahal Waktu Itu Mungkin Kita Belum Ngedapetin Balance Kita Itu Sering Terjadi Loh Waktu Kita Ngelakuin Pekerjaan Ataupun Mungkin Pengen Apa Sesuatu Yang Cepat Instant Dan Kita Kadang-kadang Kenapa Si Gue Nggak Nggak Bisa Nih Ngewujudin Apa Yang Gue Pengen Di Dalam Hidup Gue Cuman Bisa Jadi Ada Hal-hal Yang Memang Lu Harus Perhatiin Ada Hal-hal Yang Memang Lu Harus Siapin Dulu Dan Lu Harus Memperhatikan Step Demi Step Langkah Demi Langkah Itu Dan Ya Kalau lu Terburu-buru Ya Bisa Jatuh Kadang-kadang Banyak Orang Yang Melakukan Sesuatu Misalnya Dalam Bisnis Dia Melakukan Sesuatu Tapi Dia Lompat Dari Karena Apa Ya Banyak Orang Yang Pengennya Jalan Pintas Pengennya Tidak Melewati Langkah Langkah Awal Seperti Ya Yang Yang Misalnya Sudah Dipelajari Ya Kita Belajarkan Untuk Mengetahui Itu ya Apa sih Yang harus Kita Lakukan Misalnya Dalam Membuat Satu Usaha Atau Bisnis Dan Kadang-kadang Orang langsung Ke step Yang Misalnya Step Kelima Dia Berusaha Ngelewatin Si Satu Dua Tiga Untuk Langsung Bisa Mendapatkan Hasil Itu Untuk Bisa Langsung Melakukan Itu Nah Iya Itu Tadi Bisa Dipahami Nggak Itu Yang Gue Pikirin Iya Juga Karena Gue Lagi Gue Lagi Memang Lagi Pengen Nge Build Sesuatu Satu Proyek Dan Itu Gue Kayaknya Udah Terlalu Jauh Kedepan Gitu Maksudnya Langsung Kayak Implementasinya Tuh Apa Apa yang Harus Gue Kerjain Tapi Depan-depannya Tuh Gue Ngeskip Nah Itu Kejadian Gue Jatuh Itu Itu Ngebikin Gue Tuh Mikir Ke Arah Sana Gue Tuh Kadang-kadang Ya Kalau Misalnya Mendengarkan Diri Gue Ngomong Kayak Gini Itu Kamu Kejauhan Gak Sih Mikirnya Kesitu Ataupun Kenapa Kamu Pikir Kesitu Tapi Gue Gak Tau Kenapa Gue Pikirannya Kesitu Dan Itu Hasil Pemikiran Gue Waktu Hari Gue Jatuh Itu Selama Satu Hari Itu Gue Berpikir 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 Malah Sampai Gak Bisa Tidur Dikarenakan Kejadian Itu Dan Itu Bikin Gue Melek Akan Hal Lain Akan Hal Lain Yang Memang Gue Pengen Lakuin Dan Sedang Gue Lakuin Sekarang Dan Itu Bikin Gue Oh Iya Iya Kalau Misalnya Gue Sampai Langsung Ngelakuin Itu Tanpa Gue Menjalani Proses Ini Itu Bakal Gampang Tumbang Bisa Bisa Ambruk Nah Gue gak Pengen Itu Jadinya Sehingga Gue mundur Lagi Gue mundur Lagi Dan Gue Ngelakuin Lagi Mulai Observasi Lagi Mulai Research Lagi Mulai Mulai Ngedalemin Lagi Karena Gue Barunya Oh iya Waktu Saat Itu Waktu Saat Gue Memutuskan Untuk Memulai Hal Tersebut Dan Gue Melihat Memang Rasanya Kok Kayaknya Gak Mateng Tapi Gue Tuh Punya Urge Untuk Gue Harus Cepet Gue Harus Cepet Masalah Timing Itu Balik Lagi Pelajaran Pelajaran Dari Gue Jatuh Nyum Ubin Itu Ngebuka Pikiran Gue Ke arah Sana Kadang Kadang Memang Lo harus Bener Bener Sabar Dan Bersabar Dengan Proses Lo Mau Itu Di Dalam Pekerjaan Karir Mau Itu Di Dalam Diri Lo Sendiri Mau Itu Di Dalam Badan Lo Ataupun Hubungan Lo Atau Segala Hal Kita Harus Bisa Membiarkan Atau Mengizinkan Diri Kita Untuk Bener Bener Mempelajari Dan Menikmati Si proses Proses Ini Biar Kitanya Juga Mateng Dan Bener Bener Saat Kita Berdiri Dan Mulai Melangkah Kitanya Udah Siap Gak Kehilangan Keseimbangan Gak Keserimpet Kayak Gue Jadi Itulah Cerita Gue Untuk Hari Ini Minggu Ini Maaf Kalau Gue Gak Lama Lama Karena Bibir Gue Masih Agak Sakit Kalau Untuk Ini Aja Udah Mulai Gak Enak Karena Gue Sebelum Mulai Podcast Ini Gue Kasih Obat Lagi Dan Itu Memang Rada Rada Kebas Makanya Kalau Lo Denger Tuh Ben Ngomongnya Kok Rada Tertata Ataupun Pelan Pelan Karena Agak Agak Kebas Jadi Lo Bayangin Aja Kalau Yang Namanya Ngomong Bibir Kebas Jadi Gitu Aja Gue Nemenin Lo Setelah Setengah Jam Lewat Ini Semoga Bisa Menghibur Semoga Mungkin Ada Yang Bermanfaat Dari Apa Yang Gue Alamin Dan Dari Apa Yang Gue Ceritain Di Podcast Ini Buat Lo Terima Kasih Banget Buat Kalian Yang Udah Biasa Dengerin Gue Dan Mendukung Atau Men-support Channel Ini Dan Guenya Secara Pribadi Supaya Tetap Semangat Tetap Semangat Dan Gue Harap Juga Lo Semuanya Tetap Semangat Dalam Ngejalanin Hidup Lo Dalam Ngejalanin Pekerjaan Dalam Menjalani Segala Sesuatu Di dalam Hidup Lo Walaupun Mungkin Lo Terantuk Walaupun Lo Jatuh Walaupun Saat Ini Mungkin Dalam Kadaan Yang Lagi Susah Dan Sulit Gue Selalu Berdoa Dan Berharap Bahwa Kalian Semua Diberikan Jalan Yang Terbaik Dan Diberikan Kekuatan Dan Kesabaran Dalam Menjalani Proses Dalam Hidup Kalian Oke Gue Nemenin Lo Sampai Disini Dulu Sampai Ketemu Lagi Minggu Depan Sampai Ketemu Lagi Sehat Selalu Alice Down Out Kuingin Bertemu Kuingin Bertemu Denganmu Bisa Lepas Denganmu Bisa Lepas Sedang Kuingin Bertemu Kuingin Bertemu Bisa Lepas Denganmu Bisa Lepas Denganmu